Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Mas Pang dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk kalian yaitu tentang cara menggunakan remote ya menggunakan HP Android yang kemarin itu ada beberapa komentar dari YouTube channel ini yaitu menanyakan kalau jauh pada downloadan mereka itu remotenya belum ada warnanya ya sedangkan untuk receivernya tersebut membutuhkan warna untuk pengaturan atau memindah channel dan juga yang lainnya ya Oke dikesempatan kali ini saya ingin tunjukkan untuk aplikasinya yaitu ini ya ini ini aplikasinya jasa remote ini ya ini bisa digunakan untuk remote receiver ya tapi dengan syarat HP kalian sudah tertanam inframerah atau infrared ya dan untuk menambahkan warnanya kita langsung saja buka contoh downloadan yang sudah saya download kemarin ya ini dia kita tunggu masih loading Hai sebentar ya ya seperti ini untuk downloadannya kemarin Cosmic STB satelit Kavisen ya kemarin yang ditanyakan itu untuk receiver Kavisen nah seperti ini itu belum ada menu-menu warnanya ya sedangkan mereka membutuhkan warna untuk mengatur pada program receiver tersebut Oke mudah saja ya tanpa basa-basi saya akan tunjukkan untuk kalian eh para komentar ya para setia YouTube channel ini terima kasih juga ya sudah mau menonton ini saya kasih tipsnya ya atau triknya ya langsung saja kita tekan atau kita pencet titik tiga di pojok kanan atas itu ya kemudian kita bisa rubah untuk skin ini untuk warna ya misalnya kita mau ganti yang hitam jadi black seperti ini ya kemudian Hai untuk warnanya kita coba lagi pencet titik tiga kemudian kita pilih yang re-layout ya nomor tiga ini ya setelah itu pilih titik tiga di pojok kanan bawah ini nah disini ada red green yellow blue kita pilih empat ini ya red terus kita geser disini kita tambah lagi yellow blue kita geser disini seumpama ya terus tambah lagi blue kita geser disini nah posisikan kepas ya terus tambah lagi yang belum green Oke ini kita posisikan juga ya kita paskan sendiri ya kita geser gini kita posisikan terus ini bisa kita geser ke bawah juga bisa yang ini bawahnya biar tidak terlalu berdekatan ya pokoknya bisa kita atur semuanya termasuk yang bulet-buletnya ini juga ya dan disini juga bisa dihapus ya itu kalau kita tekan gini maka tinggal geser ke sini maka akan kehapus gitu ya tapi kalau ditambahkan tinggal kita tambah seperti tadi terus kita posisikan posisinya semuanya ini volume ini kita tidak membutuhkan ketaku saja kita nah kemudian yang ini ya misalnya mau ditambah lagi kita pilih lagi seperti tadi ya ini ya semuanya ini nah tuh kita masukkan lagi gini ya tapi kalau tidak dibutuhkan kita tinggal hapus saja ini oke mudah saja ya setelah dirasa cukup atau sudah pas tinggal kita pilih yang down yang kiri ini ya bawah dan atau selesai nah maka tampilan akan seperti ini jadi untuk warannya sudah ada tinggal kita coba ke receiver nya ya sesuai dengan keperluan kalian misalnya pokoknya mau merubah pengaturan untuk ke vision itu untuk memindah atau itu menggunakan kuning kita pilih yang kuning kalau eh red itu untuk kunci atau apa ya pokoknya tinggal sesuaikan aja ya dengan receiver kalian oke untuk menambahkan warna seperti tadi saya contohkan lagi ya kita pencet titik tiga di atas sini terus kita pilih yang relaya out ini ya nomor tiga terus kita pilih misalnya untuk warna merah red kita posisikan di sini kemudian kita pilih yellow atau kuning kita posisikan di sini selanjutnya untuk warna green atau hijau kemudian kita posisikan di sini lalu warna biru ya blue oke kita posisikan di sini terus kita atur jarak jaraknya ya seperti tadi ya biar tidak terlalu berdekatan ini bisa kita naikkan sedikit ya gitu kemudian ini yang green yellow nya terlalu mepet kita naikkan terus yang red ya kita posisikan nah kurang lebih seperti ini ya kalau diselesaikan sudah cukup tinggal kita pilih tombol down di kiri bawah itu ya kita down nah maka akan tersimpan dan bisa kita coba ya bisa kita coba pada receiver nya tersebut maka akan berfungsi dengan normal atau warna-warnanya bisa digunakan jika di kalian memang downloadannya belum ada warna tinggal seperti tadi caranya ya untuk menambahkannya ya dan apabila kalian ingin menghapus atau menghilangkan tinggal ulangi lagi seperti tadi pilih titik tiga terus pilih re layout kemudian ini kita tarik ya kita hapus gini aja ya kalau dirasa kalian tidak membutuhkan tapi kalau membutuhkan tinggal kita tarik lagi ini akan tersimpan di sini ya jadi aman dan tidak hilang oke seperti itu ya caranya mudah kan tinggal kalian praktekkan saja oke demikian tadi acaranya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian berikan dukungannya channel ini agar kedepan saya lebih semangat ya untuk memberikan tutorial kepada kalian dan jangan lupa untuk kalian tonton juga video lainnya ya di channel ini ya share ke teman kalian dan juga bisa download jika memang video ini bermanfaat ya terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati